Pemirsa untuk memeriahkan perayaan hut ke-42 tahun Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 18 Palembang menggelar Rioni Akbar sekaligus halal-bihalal di Gedung Serbaguna Asrama Haji pada selasa pagi 25 April 2023. Bertempat di Gedung Serbaguna Asrama Haji, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 18 Palembang menggelar Rioni Akbar dan halal-bihalal sekaligus memeriahkan hut ke-42 tahun SMP Negeri 18 pada selasa pagi 25 April 2023. Temu alumni Ikatan Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 18 Kota Palembang merupakan gelaran Rioni Akbar Angkatan 1984-2012 dengan tema Apapun Warnamu Sekarang. Dulu kita hanya putih biru. Dalam kesempatan tersebut, para alumni juga memberikan cindera mata kepada guru yang telah purna bakti memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan kegiatan sosial lainnya. Kepala Sekolah SMP Negeri 18 Palembang, Endang Wahyu Ningsih mengungkapkan pihaknya sangat mendukung kegiatan para alumni yang tergabung ikatan keluarga besar Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 18 Palembang, karena para alumni bisa memberikan impak yang bagus bagi siswa-siswi di SMP Negeri 18 Kota Palembang. Selain itu, Rioni Akbar tahun terasa lebih meriah dan sukses. Lantaran masih suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Diharapkan, terjalinnya tali selaturahmi yang semakin erat dan komunikasi yang baik di kalangan alumni maupun pihak sekolah. Yang selama ini mungkin mereka tidak berlaku dalam komunikasi, maka ini momen itu dimantar untuk sambil sudah turun, pada kelas sekolah, kelas-kelas yang sudah turun bakti, dan teman-teman angkatan mereka dan juga kakak kelas atau kakak kelas. Tadi ada biasiswa juga kita memberikan pada sebuah itu, sepertinya apa? Iya, biasiswa itu adalah bentuk support dari alumni, yang peduli dengan adik-adik kelasnya, yang punya prestasi, baik prestasi arjanik, maka kelasnya. Ini kegiatannya bakal dirutin setiap tahun atau bagaimana, Bu? Ini kegiatan ini sebetulnya sudah terencana 3 tahun lalu, sebelum COVID-19. Terkendalakan nama COVID-19 dan wancananya setelah kegiatan silaturahmi hari ini akan berbentulah ikat alumni. Ini kegiatan program ini dan untuk kegiatan selanjutnya akan diadakan insya Allah setiap tahun. Harapannya kok dengan adik-adik kegiatan ini? Jadi harapannya dengan adik-adik kegiatan ini akan menyambung sedang-adik kelas yang sempat terkendala, karena kesembukaan, karena jarak, dan sebagainya kekauan ini akan menjadi penumpulan sedang-adik kelas. Mereka sering berganding tangan, bangun-bangun, berdiri dengan sekolahnya, sekolah seragam di tegirnya. Karena apapun seragamnya sekarang, untuk tenang menjadi... Sementara itu, staf ahli gubernur sumsel bidang pemerintahan hukum dan politik, Firman Syah, mengukapkan, pemerintah memberikan apresiasi karena kegiatan ini sangat positif. Selain untuk menyambung tali silaturahmi, tetapi juga memberikan informasi untuk memajukan sekolah di Sumatera Selatan. Tanggapan kita dengan ada acara ini, Pak? Ya, tanggapan tentu sangat baik sekali untuk acara Tenggolong ini. Dan juga sekalian, apa, terkanggal, mungkin ada saling, bukan informasi dari kawan-kawan, atau mungkin yang berkerja di pemerintah, mungkin ada masukan-masukan untuk kembangan di Sumatera Selatan ke depan. Dan ini harapan kita menjadi support bagi kita untuk bisa memperbaiki Sumatera Selatan ke depannya. Abidin Riwanto, PAL TV